Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabarnya? Selamat datang di Bibergusa Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi integral Nah, materi integral ini adalah materi yang keluar di UN ya Jadi, kita harus bisa menguasainya Di sini, kakak akan sedikit memberikan tips dan trik Cara menyelesaikan berbagai bentuk integral Nah, kita ingat-ingat lagi ya Bagaimana cara mengejarkan integral Kita di sini akan belajar integral mengenai integral tak tentu Sambil tinggal-ingat lagi Integral tak tentu Nah, yang akan kita gunakan yang pertama Konsep yang pertama adalah integral ADX Maka, hasilnya adalah A di sini suatu bilangan Hasilnya adalah AX plus C Nah, seperti itu Contohnya Contohnya, misalkan Bapak punya integral 10 DX Maka, integralnya berapa? Integral 10 ini diintegralkan terhadap X Berarti A-nya 10 tinggal dikasih X di sini Berarti 10 X plus C Nah, seperti itu Kemudian, konsep yang kedua Misalkan, kakak punya integral AX A X pangkat N D DX Nah, integralnya Integralkannya gimana? Berarti, koefisienya A ya Kemudian, ada variable X di sini Dan pangkat dari variable X ini adalah N Maka, integralnya adalah Kita tulis A-nya, koefisienya Nah, penyebunya ini adalah Pangkat dari variable tersebut Ditambah 1 Berarti N plus 1 Kali X Variable itu kita tulis lagi Tapi, berbeda Di sini pangkatnya N Hasil integralnya Berarti dipangkatkan N plus 1 Nah, seperti itu Contoh Contohnya adalah Misalkan, integral 2 X pangkat 3 D DX Nah, berarti A-nya adalah 2 N-nya adalah 3 Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis A-nya Berarti, 2 per penyebutnya adalah Pangkat tersebut ditambah 1 3 tambah 1 adalah 4 Kemudian, kita tulis soal yang bertersebut Dengan pangkatnya bertambah 1 Tadinya, 3 menjadi 4 Plus C Nah, ini bisa diselesaikan 2 per 4 adalah 1 X pangkat 4 Plus C Nah, seperti itu Itu konsep yang kedua Kemudian, konsep yang ketiga Misalkan, kakak punya integral U pangkat N D X Nah, dengan U Disini adalah suatu fungsi Contohnya adalah fungsi F X Nah, bagaimana cara menyelesaikan Integral fungsi yang dikuadratkan D Berarti, caranya adalah 1 per Disini ada fungsi U ya Atau fungsi F Disini Kita turunkan Berarti U aksen Dikali sama seperti saat tadi Itu Pangkatnya bertambah 1 Berarti N plus 1 Nah, kita tulis lagi U disini Tapi, pangkatnya bertambah 1 Nah, itu contoh Contohnya Contohnya adalah Misalkan, kakak punya Integral 4 X Plus 3 Pangkat Misalkan, pangkatnya agak banyak Pangkat 5 D Nah, seperti ini Bagaimana cara menyelesaikan integral ini Kita lihat disini Berarti U nya atau F Yang disini adalah 4 X plus 3 Kemudian, N nya adalah 5 Integralnya adalah 1 Per U aksen Atau turunan Fungsi tersebut Kita Mengenai lagi Turunan itu Bagaimana mencapannya Kalau 4 X plus 3 Berarti kita turunkan Kita dapatkan Berapa? 4 Nah, 4 Dikali Pangkatnya tambah 1 5 tambah 1 6 Dari U nya Pangkatnya bertambah 1 Berarti U nya kan 4 X plus 3 Tadinya Pangkatnya 5 Jadi, pangkat 6 Nah, seperti itu Ini bisa langsung kita kerjakan 4 kali 6 adalah 24 Plus Nah, jadi integral dari 4 X plus 3 Di pangkatan 5 X adalah 1 per 24 4 X plus 3 Pangkat 16 Nah, gitu Kemudian yang Keempat Nah, konsep yang keempat ini Yang akan banyak kita gunakan Di contoh-contoh soal berikutnya nanti ya Karena Konsep ini bisa Menggantikan Nah, ini integral substitusi yang Menurut banyak siswa itu Susah Jadi, kakak Senatan pakai Konser yang keempat ini aja Nah, disini Misalkan ada Integral U Kali V Pangkat N D X Nah, seperti itu Nah, U disini adalah fungsi Contohnya fungsi F X Dan V disini juga fungsi Fungsi yang lain dari ini Nah, fungsi G X Nah, jadi ada dua fungsi Fungsi F X dan fungsi G X Tapi yang satunya Dipangkatkan lagi Dengan pangkat N Bagaimana cara menyesuaikannya B sama dengan konsep nomor 3 Tapi Kita lihat disini Disini kan Satu ya Nah, kalau Yang konsep keempat disini U U Pol Nah Disini U aksen Nah, disini U aksen kan U nya yang ada pangkat N nya Berarti ini yang ada pangkat N nya adalah V Berarti V aksen Kali Sama pangkatnya ditambah satu Kali Ini kan U U Berarti disini Yang ada pangkatnya V V pangkat N plus satu Plus N Nah Konsep yang keempat ini Kita akan gunakan Di contoh-contoh soal Nanti ya Setelah ini ya Setelah ini kita Kita akan bahas contoh-contoh soal Dan berbagai bentuk integral Menggunakan konsep-konsep 4 ini Nah Nah Sekarang kita langsung saja Contoh soal Disini kakak punya Soal Yaitu Integral Disitu ya 3X kuadrat Plus 2X Plus 4 DX Sama dengan berapa Nah Disini kita gunakan konsep 1 dan 2 Yaitu Pertama Sini ada 3X kuadrat Berarti kita gunakan konsep kedua Yaitu Sini Koefisiennya A ya Terus Ini pangkatnya 2 Berubah menjadi A per N plus 1 X Pangkat N plus 1 Jadi Koefisien 3 Per Sini pernya berapa Pangkatnya Variable tadi Kita tambahkan 1 2 tambah 1 Menjadi 3 Dan variabelnya Juga pangkatnya Bertambah 1 Yang tadinya 2 Menjadi 3 Dan begitu juga Dengan Yang kedua ini Kita gunakan konsep yang kedua Yaitu 2 Pangkatnya Sini kan Gak ada Gak ada berarti 1 ya Jadi 2 Pangkatnya Tadinya 1 Bertambah 1 Jadi 2 X Pangkatnya 1 Ditambah 1 Ditambah Ditambah Nah yang 4 ini Kita gunakan Gak ada Pertama Yaitu Integral A D X Maka Akan berubah menjadi A X Nah disini kan Menjadi 4 X Plus C Nah jadi Integral dari 3 X Quadrat Plus 2 X Plus 4 Di X adalah Ini 3 per 3 adalah 1 1 Malah kita ditulis X Pangkat 3 2 per 2 1 X Pangkat 2 Ditambah 4 X Plus C Nah jadi Jawabannya adalah Apa Jawabannya B ya Jawabannya B Nah sekarang Contoh soal yang Kedua Kalau soal Contoh soal kedua Ini dalam bentuk Akar ya Kalau menurut saya Ini dalam bentuk akar Itu gimana Nah caranya Kita rubah dulu Akarnya itu Menjadi pangkat Nah caranya Jadi kan Raka punya Integral dari Akar X Quadrat Yang ke Pangkat 5 Ini D X Itu bagaimana Caranya Nah Kita Rubah akarnya Ini dalam bentuk Pangkat Kita ingat Konsep Pangkat Yaitu Kalau X ini Menjadi Pangkat 2 Per 5 D X Nah Kalau sudah Seperti ini Kita menggunakan Konsep yang Konsep yang Konsep yang Kedua Yaitu Yang Ak Integral AX Pangkat N Itu kan Jadi Jajinya A Per N Plus 1 Pangkatnya Bertambah 1 Nah Seperti ini Kita gunakan Di sini Berarti Nah Di sini kan Kovisinya 1 Berarti 1 A 1 Per Pangkatnya Ditambah 1 Tadinya 2 5 Berarti 2 5 Ditambah 1 X Tambah 1 2 5 Tambah 1 Plus C Nah Kalau Baik Ini Berarti 1 2 5 Tambah 1 Kita Sama Kata Berarti 2 5 Ditambah 5 Per 5 5 5 1 Nilainya Kemudian X Ini juga Sama 2 5 Tambah 5 5 Plus C Nah Kita Perhasikan 2 Per 5 Tambah 5 Per 5 Adalah 7 Per 5 Dikali X Ini juga 7 Per 5 Nah Kemudian 1 Berarti 7 Per 7 Dikali X Tambah 7 Per 5 Nah Sebenarnya Seperti ini Sudah Selesai Tapi Kita Lihat Pilihan Dan Dalam Bentuk Akar Berarti Kita Angkat Ini Jadi Dalam Nomor Akar Lagi Kita Rubah 5 Per 7 Berarti Kalau Seperti ini Pembilangnya Jadi Seperti ini 5 X Tengkar 7 Nah Seperti ini Sudah Belum 5 Per 7 E Belum Ada Ya Ini Artinya Ini Kita Rubah Lagi 5 Per 7 Nah Kalau Gini Kan Bisa Kita Rubah Menjadi X Pangkat 5 Dikali X Pangkat 2 Nah Plus C Nah X Pangkat 5 Dapatkan Pangkat 5 Jadi X Berarti 5 Ketujuh X Dan Sisanya Masih Dengulisah Berarti X Quadrat 5 Quadrat Pangkat 5 Plus C Nah Kalau Gini Dapatkan Berapanya 5 7 X Ini Jawabannya B Nah Intinya Kalau Kita Mendapatkan Soal Seperti Ini Dalam Bentuk Akar Kita Rubah Dulu Menjadi Pangkat Pangkatnya Kecahan Yang Di dalam Akar Menjadi Pembilangnya Dan Yang Akar Berapa Jadi Penyebutnya Kita Rubah Seperti Itu Nah Sekarang Kakak Punya Contoh Soal Nomor Tiga Tiga Ini Yaitu Integral Ax Plus 1 Di Kuadratkan Dx Caranya Gimana Disini Bisa Kita Jabarkan Terlebih Di Dahulu 2x Plus Satunya Kita Kuadratnya Di Jabarkan Di Dahulu Kakak Tunis Soalnya Disini Yaitu Integral 2x Plus 1 Kuadrat Dx Itu Bagaimana Nah Disini Ini Kita Jabarkan Lebih Dahulu Ingat Konsep A Plus B Kuadrat Adalah A Kuadrat Plus 2ab Plus B Kuadrat Ini Ini Untuk A Plus B Kuadrat Jadi Ini Sebagai A Ini Sebagai B Kita Dabarkan A Kuadrat Berarti 2x Kuadrat Adalah 4x Kuadrat Ditambah 2ab 2 Dikali 2x 4x Dikali 1 4x Kemudian B Kuadrat B 1 B Kuadrat Berarti 1 Kuadrat Adalah 1 D Nah Ini Belum Di Integratkan Masih Kita Cobatkan Dulu Nah Sekarang Kita Integratkan Kita Integratkan Hasilnya Nah Ini Benuknya Sama Seperti Contoh Soal Nama Satu Tadi Berarti Kita Tinggal Integratkan Seperti Biasa Kalau Biasanya 4 Per X Pangatnya 2 Kita Di sini Ditambah 1 2 Tambah 1 Adalah 3 X Berarti Bertambah 1 Tadinya 2 Jadi 3 Ditambah 4 Per X Di sini Pangatnya 1 Ditambah 1 Jadi 2 4 Per 2 X Nah Tadinya 1 Jadi 4 Nah Ini Ingat Comset Yang Seperti Comset Yang Ini Integral A D X Itu adalah A X Nah Integral 1 Berarti 1 X Atau X Plus Z Nah Ini Masih Dari Operasikan Berarti 4 Per 3 X Pangatnya 3 4 2 2 X Kwada X 2 Nah Ini Dari Jawabannya Sudah Ya Ini Nah Dari Jawabannya Adalah Nah Kalau Soal Seperti Ini Berarti Kalian Boleh Menjabarkan Terlebih Tahul Karena Pangatnya 2 Masih Bisa Dihitung Ya Itu 4 X Kwada Plus 4 X 1 Kemudian Setelah Dalam Bentuk Seperti Ini Kalian Bisa Kerjakan Seperti Contoh Soal Nomor 1 Nah Sekarang Kita Ket Contoh Soal Nomor 4 Di sini Kalian punya Integral Integral 2 Integral 2x 2x 3 Dx Nah Di sini Bagaimana Cara Menerjakannya Kita Lihat Bentuknya Seperti Ini Dan Kita Ingat Konsep Yang pertama Kata Ajarkan Itu Yang kita Tentukan Di sini Kalau Tuliskan Dia Integral U Kali V Pangat N Dx Adalah U Per V Aksen Atau Turunan Dari V Dikali N Plus 1 Atau Pangkat V Ditambah 1 Dikali V Pangkatnya Ditambah 1 N Plus 1 Plus C Nah Kita Tulis lagi Soalnya Kita Terapkan Ke soal Tersebut Integral 2x Kali X Quadrat Plus 1 Pangkat 3 Dx Nah Kita Lihat Di sini Berarti Ini kan U 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 2x Kemudian Ini adalah V V V X Quadrat Plus 1 Kemudian N Atau Pangkat D V V 3 Kita Tinggal Masukkan Konsep Itu Konsep U U U U 2x V Aksen Atau Turunan V Turunan V Ini Turunan V Aksen Jadinya 2 U X Ingat-ingat lagi Materi turunan Berarti V Aksen 2x Dikali N plus 1 Nnya 3 Tambah 1 Dikali 4 V Pangkat N plus 1 V X Kuadrat X Kuadrat Plus 1 Tadinya Pangkatnya 3 Menjadi Pangkat 4 Plus C Nah Disini Bisa kita Sederhanakan Berarti Menjadi 1 Per 4 K Kuadrat Plus 1 4 Plus C Ini adalah Jawabannya Yaitu D Nah Seperti itu Nah Sekarang Kita Contoh Soal Nomor 5 Disini Bentuknya Akar Bentuk akar Jangan Bintuk akar Nah Jangan pusing-pusing Kalau dapat akar Sebenarnya Itu konsepnya Sama Seperti Soal Nomor 4 Kita ingat lagi Kalau kita dapat Bentuk akar Kita Rubah Bentuk akar Tersebut Menjadi Pangkat Pecahan Jadi Kita Rubah Menjadi Pangkat Pecahan Disini Kita Tulis Lagi Integral 6 X Dikali Akar 3 X Kuadrat Plus 5 DX Nah Disini Berarti Akar Ini Kita Rubah Ke Pangkat Pecahan Berarti 6 X Disini 3 X Kuadrat Plus 5 Pangkat Setemah Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Sudah Sesuai Dengan Bentuk Konser Nomor 4 U Pangkat V Pangkat N Berarti U Adalah 6 X V Adalah 3 X Kuadrat Plus 5 Dengan Pangkat N N Adalah Setengah Kita Butuh Lagi Turunan Dari V Turunan Dari V Adalah 2 Kali 3 6 X Tinggal Kita Masukkan Ke Konsep Yaitu U Per V Aksen Kali N Plus 1 Berarti U N Adalah 6 X V Aksen Adalah 6 X Kali N Plus 1 N Tadinya Setengah Ditambah Satu Setengah Tambah Satu Satu Setengah Sama Sama Dengan 3 Per 2 Dikali V Dengan Talahnya Tambah 1 V Nya Adalah 3 X Kuadrat Plus 5 Tambah Nya Sek Cec Times Z Newman S Mal Espero Merkong 3 Per 2 Nah Disini Kan Sudah Selesai Sebenernya Tapi Disini Tidak Ada Kalau Tutup Dalam Akar Berarti Kita Berubah Ini Dalam Bentuk Akar Now Caranya Kita Borohin Seperti ini 3x kuadrat plus 5 Kan sama saja 2 per 2 Dikali 3x kuadrat Plus 5 Setengah Kalau ininya sama Berarti kita tinggal menjumlahkan pangkannya Dan melupakan rakyat 2 per 2 sama 1 per 2 adalah 3 per 2 Nah seperti ini Berarti 1 bagi 3 per 2 adalah 2 per 3 2 per 2 sama saja 1 Berarti kita tulis 3x kuadrat plus 5 Pangkat 1 Tidak bisa ditulis Nah ini baru kita ubah ke dalam bentuk akar Akar 3x kuadrat plus 5 Nah sebenarnya kan pangkat 1 Nah gini Tapi pangkat 1 tidak bisa ditulis Dan akar Pangkat 2 juga tidak bisa ditulis Nah seperti ini Sudah ada jawabannya 2 per 3 Yang 2 per 3 mana Ini bukan Ini bukan 3x kuadrat plus 5 Ini bukan Berarti yang 2 per 3 3x kuadrat plus 5 Akar 3x kuadrat plus 5 Plus C Nah Jadi kalau kita dapat Soal yang bentuk akar Jangan langsung bingung Kita langsung merubah saja Akar itu dalam Bentuk pangkat Pecahan Kalau sudah setelah ini Kita dapatkan bentuk Sama seperti konsep Nomor berapa Kita tinggal tulis U nya berapa B nya berapa E nya berapa Dan P aksinya berapa Kita dapatkan hasilnya Seperti itu Nah sekarang kita Ke contoh soal Nomor 6 Perhatikan Yang nomor 5 Perkalian ya Yang satu Tidak Bentuk akar Dikali dengan Bentuk akar Nah kemudian yang Nomor 6 ini Yang satu Bentuk Bukan bentuk akar Dibagi Bentuk akar Nah berarti kan Dikali sama Dibagi Caranya bagaimana Sama Kita menggunakan konsep Yang nomor 4 Jadi Kalau ada akar Kita berubah ke Pangkat pecahan Berarti Ini Kita Tulis lagi ya Integral X plus 3 Per Akar X kuadrat Plus 6 X Min 7 Seperti ini D X Nah Kalau seperti ini Kita Rubah Apanya Dalam bentuk Pangkat Pecahan Berarti X kuadrat Plus 6 X Min 7 Pangkat Sejama Kita Arahkan Ke bentuk Seperti ini Bentuk ini kan Jadi Perkalian Jadi Yang kemudian Ini Kita Naikkan Ke atas Biar Menjadi Bentuk U Kali V Pangkat N Berarti X Plus 3 Dikali Nah Ingat Konsep Pangkat Kalau tadinya Dibawa Ke atas Pangkatnya Yang tadinya Positif Menjadi Negatif Yang tadinya Negatif Menjadi Positif Berarti Berupa Menjadi X kuadrat Plus 6 X Min 7 Pangkat Negatif Setengah D X Nah Kalau Sudah Seperti ini Berarti Kita gunakan Konsep ini Langsung saja U U nya berarti ini ya U nya adalah X Plus 3 U Per V Aksen Ini V nya Diturunkan 2X 2X Plus 6 Dikali N Plus 1 Tadinya Pangkatnya Min setengah Ditambah 1 Min setengah Tambah 1 Adalah Berapa Setengah Atau sama saja 1 Dikurangi setengah Setengah Berarti Ini Dikali V Pangkat N plus 1 Rupanya adalah X Kuadrat plus 6 X Minus 7 Kasihnya Pangkatnya Min setengah Ditambah 1 Jadi Setengah Plus C Nah Ini Kita bisa Berubah ke X Plus 3 Nah Kita Arahkan ke sini Di sini Dua Ini bisa Keluarkan 2 Kali X Plus 3 Kali 1 Ini Kita Kira Dulu X Kuadrat plus 6 X Min 7 1 2 C Ini Bisa Kita Sedangkan Ini Juga Kita Sedangkan Berarti Ini 1 1 Ini Juga 1 1 1 Tidak Usah Terpulis Nah Harusnya X Kuadrat plus 6 X Min 7 Pangkat 6 Tapi Dibilang Benar Tidak Ada Jadi Kita Rubah Dalam Bentuk Akar Pangkat Setengah Berarti Bentuk Akarnya X Kuadrat plus 6 Min 17 C Berarti Terubahnya Adalah A Jadi Kalau Ada Bentuk Akar Kita Rubah Ke Pangkat Pecahan Dan Kalau Akarnya Dipenyebut Kita Naikkan Ke Atas Dengan Merubah Pangkarnya Yang tadinya Positif Berubah Negatif Yang tadinya Negatif Berubah Menjadi Positif Lainya Positif Berubah Menjadi Negatif Nah Kalau Dalam Menurut Seperti Ini Kita Bisa Mengerjakan Dengan Konsep Ini Sama Seperti Nomor Empat Sama Seperti Nomor Lima Kita Dapatkan Hasilnya Tergantung Yang diminta Dipilihan Dari Dalam Bentuk Akar Atau Dalam Bentuk Pangkat Kalau Dalam Bentuk Pangkat Berarti Jawabannya Berhenti Di Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Mungkin Kalau Ada Soal Yang Susah Atau Pengen Ditanyakan Bisa Comment Di Bawah Nanti Akan Kita Bahas Bersama Sama Sama Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya See you Sampai 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 Sampai